Pemirsa pelaksanaan PPDP tingkat SMP di Kota Jambi masih berlangsung hingga 30 Juni 2024 mendatang. Antusias masyarakat masih cukup tinggi dengan jumlah pendaftar mencapai 6.000 lebih. Penerimaan peserta didik baru atau PPDP tingkat sekolah mendekat pertama atau SMP di Kota Jambi masih berlangsung. Pendaftaran dibuka hingga 30 Juni 2024 mendatang. Berdasarkan jatatan sementara dinas pendidikan Kota Jambi, saat ini terdapat 6.000 lebih pendapat yang masuk ke SMP yang ada di Kota Jambi. Juga tersumput mendekati jumlah kuota yang mencapai 7.000 orang. Ketua PPDP Kota Jambi, Su Kiyono, mengatakan masih ada sisa waktu bagi masyarakat untuk mendaftarkan anaknya. Sejauh ini belum ada kendala yang terjadi selama proses PPDP. Jadi, terima kasih teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Jadi, terkait dengan PPDP, hari ini alhamdulillah sudah berjalan 2 hari dan ini hari ketiga, 25-26-27. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar, kondusif, relatif, terselenggara dengan baik, sesuai dengan arahan ketika kita melakukan, terakhirnya kan melakukan deklarasi komitmen bersama ya, dengan KPK RI, Kepala Komenda dan lain-lain. Alhamdulillah, mereka berpartisipasi, kontribusi semuanya, baik, selamat berjalan diri dan tentu saja orang tua, masyarakat, tim anitya, tim di sekolah juga. Alhamdulillah berlangsung dengan baik sampai hari ini, alhamdulillah. Pihaknya masih memantau persentangan PPDP di Kota Jambi. Diharapkan tidak ada penumpukan pendaftaran di salah satu sekolah. Herusha Putra, CKP melaporkan.